Kalau ada masalah, ini yang banyak ditinggalkan bangsa kita sekarang. Sedikit-sedikit hukum, sedikit-sedikit pidana, sedikit-sedikit hukum, tidak penuh penjara. Carikan saya penjara di Indonesia yang tidak overload. Carikan saya penjara di Indonesia yang tidak over kapasilitas. Saya baru-baru cerama di penjara kelas 1 Tangerang. Kapasitasnya 600 orang, berapa penghuninya? 2.200 lebih. Kenapa? Karena kita selalu memakai pendekatan hukum. Pidana cepat, tangkap dia, penjara dia. Tapi kalau kita mengedepankan musyawarah, insya Allah kita akan damai. Ini yang banyak ditinggalkan orang-orang kita bangsa Indonesia. Bermusyawarah. Dan Bapak syukurnya ada musyawarah, sehingga Bapak anggota Dewan duduk di tempat terhormat ini. Namanya Dewan Permusyawaratan. Kalau tidak ada musyawarah, tidak ada DPR. Alhamdulillah. Maka jadilah pemimpin. Pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang mampu mengubah masyarakat kita. Bagaimana caranya Ustadz? Wali kota mengubahnya dengan cara apa? Membikin perda yang mensejahterakan rakyat. Mengamalkan perda yang dibuat oleh anggota Dewan. Anggota Dewan, buatlah undang-undang, peraturan-peraturan yang bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Datangi masyarakat. Jangan ketika mau dicoblos saja baru datang. Bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, pilih saya. Kita sama-sama orang bugis. Ada masalah mu, telpon saya 24 jam aktif. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Terima kasih.